Bismillahirrahmanirrahim istilah yang disebut dengan alwasaf sifat alwasaf atau na'ad baik babu na'di kita baca dulu nazamnya terus kita syarah kalau nazim r.wt anna'tu imma rafi'un limudmari anna'tu imma rafi'un limudmari apa temud yaudu lilman'uti awli mudhari faawalul kismayni minhu atbi'i faawalul kismayni minhu atbi'i man'u'tahu min ashratin li'arba'i man'u'tahu min ashratin li'arba'i fi wahidin min aujuhil i'rabi min raf'in min raf'in au khaf'in min raf'in au khaf'in au intisabi kada min al-ifradi wa tazhkiri wa tziddi wa tta'arifi wa ttankiri wa tziddi wa tta'arifi wa ttankiri Kakaulina ja'al ulamu al-fadilu Kataulina ja'al ulamu al-fadilu Wajaa ma'hu niswatun hawamilu Wathaniya'al kismayni minhu afridi Wainjaral man'utu gaira mufridi Wajaa'lhu fit ta'nifi wat tazkiri Mutabikan lil muzharil madhkuri Mutabikan lil muzharil madhkuri Mithaluhu qad jaaah hurratani Muntalikun zawjahumal abdani Muntalikun zawjahumal abdani Wamithluhu ataghulamun sa'ilah Zawjatuhu andainihal muhtajilah Zawjatuhu andainihal muhtajilah Baik Sekarang pembahasan tentang An-na'd atau Al-wasif Maka beliau Nabi Muhammad 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 SWT Setelah sebelumnya membahas tentang al-awamil ad-dakhilah faktor-faktor yang bisa memasuki dalam susunan muptadak khobar maka beliau melanjutkan lagi pembahasan tentang marfu'atul asma karena ini semua masih membahas marfu'atul asma dari awal marfu'atul asma beliau mengatakan fa'il na'ibul fa'il kemudian baru muptadak dan khobar kemudian ketika membahas muptadak khobar ada faktor-faktor yang masuk ke muptadak khobar maka beliau menyisipi pembahasan kana, ina, wabona kemudian setelah membahas kana, ina, wabona ini materi sisipan materi sisipan dalam marfu'atul asma kemudian beliau membalik ke membahas marfu'atul asma isim-isim yang dimarfu'kan isim-isim yang dimarfu'kan selanjutnya ini adalah yang sering kita tahu dengan nama at-tawabe' ada empat yaitu na'at kemudian atof kemudian tauqid dan badal dan empat ini empat isim rova' yang akan disebutkan dalam tawabe' na'at atof tauqid, badal ini tidak murni dia tidak murni dia marfu'atul asma tapi dia sebagaimana sudah kita tahu dia itu ikhropnya ikhrop sebelumnya jadi dia tidak punya ikhrop yang berdiri sendiri tapi dia mengikuti matbuknya makanya disebut tawabe' tawabe' jama' dari tabi'un jama' jari tabi'un dia mengikuti tawabe' apa namanya yang diikuti baik tawabe' yang pertama yang dia apa namanya kapal lima'am di masjid yang pertama yang dia mengikuti ikhropnya mengikuti yang diikuti maka yang pertama adalah al- an-na'adu memang di luar an-na'ad atau yang sering disebut al-wasuf an-na'ad ya an-na'ad atau yang sering disebut al-wasuf sifat sebelum kita masuk ke baca atau kita mensyarah nawamnya yang perlu kita tahu na'ad dibagi menjadi dua ini yang gak dibahas di hajur miyah hajur miyah gak ada di sini kalau gak salah gitu na'ad dibagi menjadi dua ada na'ad hakiki ada na'ad sababi ada na'ad hakiki ada na'ad sababi hata chanthu an-na'ad hati sini na'ad sababi na'ad na'ad hakiki dulu ya na'ad hakiki na'ad hakiki itu adalah na'ad yang menjelaskan ya pensifatan yang menjelaskan sifat dari isim sebelumnya na'ad hakiki itu adalah na'ad itu kan wasuf ya pensifatan jadi na'ad hakiki itu adalah pensifatan yang mensifati pensifatan yang mensifati isim sebelumnya gampangnya gitu pensifatan yang mensifati isim sebelumnya itu namanya na'ad hakiki kalau na'ad sababi itu adalah pensifatan yang mensifati isim setelahnya pensifatan yang mensifati isim setelahnya contohnya 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 disini ada ja'al wulamu al-fawdilu ini na'ad wa sallam wa lallahu na'ad hakiki na'ad hakiki contohnya ja'al wulamu al-fawdilu al-fawdilu ini ini namanya na'adnya atau sifat na'ad atau wasuf itu adalah pensifatan ini kan sifat ya pensifatan yang mensifati isim sebelumnya jadi al-fawdil ini datang untuk memberikan sifat pada mana al-wulamu ja'al wulamu al-fawdilu ja'awustekos apu al-wulamu bocah lanang al-fawdilu gangduani keutamaan jadi al-fawdilu adalah wasuf kenapa pulpen kalau na'ad sababi apa tadi artinya na'ad sababi adalah pensifatan yang mensifati isim yang setelahnya jadi dia tidak mensifati isim sebelumnya contohnya contohnya disini ja'a al-wulamu al-fawdilu abuhu ja'a al-wulamu al-fawdilu abuhu ja'a telah datang al-wulamu anak laki-laki al-fawdilu yang utama yang utama bukan al-wulam ini tapi siapa abuhu 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 jadi al-fawdilu itu mensifati bapaknya hulam bukan hulamnya ja'a al-wulamu na'ad sababi adalah pensifatan yang mensifati isim setelahnya jadi sifat ini mensifati isim yang setelahnya bukan sebelumnya normalnya kan ini dia mensifati isim sebelum sifatnya tapi kalau na'ad sababi itu adalah isim mensifati eh sifat yang mensifati isim setelah sifat contohnya aja al-wulamu al-fawdilu abuhu yang sifat mana al-fawdil ini sifat sifat ini mensifati al-wulam atau abu al-wulam abuhu abul-wulam dan abul-wulam datang setelah si sifat dan dia sifat ini tidak ada hubungannya dengan wulam jadi yang utama yang memiliki keutamaan itu bukan al-wulam tapi abuhu datang seorang anak kecil yang mulia bapak anak kecil tersebut jadi kalau kalau bahasa di terjemah jawa atau anak denger ustadz anak ngomongnya itu karena naat ini biasanya terbuat dari si wafail atau si waful biasanya kalau isim yang disifati oleh sifatnya ini seperti dikirap apa atau sopo jadi gini orang baca jawa usteqo sopo al-wulamu bocah lanang al-fadilu kang dueni keutamaan sopo abu bapai hulam kalau kalau ngirap seperti itu anak 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 kecil ya sama budak kecil itu hulam secara umum abdun tapi kalau budak anak laki-laki kecil hulam sama abdun budak al-fadilu itu ikut abuhu atau al-fadilu al-fadilu kita ngomong kalau ketika erop al-fadilu dia adalah na'adzababi marfu'un gitu ngomongnya al-fadilu na'adzababi marfu'un kemudian abuhu adalah isim wahir yang dirofakkan karena na'adzababi itu memang harus ada bumir bumir yang kembali iya secara umum seperti itu secara umum seperti itu misalkan gini kalau kita ngerop sering gini mirip agak mirip tapi beda tapi bukan badal dia mirip tapi beda kalau na'adzababi itu keumumannya umumnya biasanya nggak menggunakan isim jamit biasanya pakai siwafail atau maful contohnya gini apa ya kalau kita ngomong ya bas irop itu panjang misalkan misalkan pengertiannya isim nakis gimana isim nakis itu gimana al-ismun nakis pengertiannya biasanya kalau dalam kitab dia adalah al-ismun ladhi gini aja al-ismun ladhi fi-akhirihi gini aja ya fi-akhirihi al-ya'u al-maqsuru ma-qoblah saya tanya al-maqsuru ini datang setelah ya kan yaitu mu'anad dan bundaqar mu'anad al-ya' ini kata al-ya' itu mu'anad al-maqsuru ini kalau ngikram kira-kira ada jawabah jadi sifat sifatnya mana bukan sifat maqoblah kalau ngikram gini kalau bahasa jawa ya al-ismun nakis utawaisim nakis iku al-ismu utawaisim al-ladhi iku kang fi-akhiri yang dalam akhiri al-ya'u wano'ya al-maqsuru kang den kasroh opo ma-qoblahu huruf kang sadurungi akhirihi jadi al-maqsuru ini ini memberikan sifat kepada ma-qoblahu bukan memberikan sifat kepada al-ya' ketika di hari kita ngomong al-maqsuru dia adalah na'ad sababi atau sifat ya atau sifat marfu'un sifat marfu'un atau na'ad sababi marfu'un wa ma ma ini adalah isim zahir marfu'un bisababi na'ad sababi misalkan ro'aitu ulaman al-fadilan atau al-fadilan ro'aitu ulaman fadilan fadilan abuhu abuhu dia isim gohir yang dirofakkan karena na'ad sababi marfu'un makanya nanti disebutkan kenapa yang marfu'un kok gak yang ini kenapa yang marfu'un kok gak yang ini itu ada di baik pertama baik kita baca baiknya ya artinya apa na'ad na'ad atau pensifatan imma rofi'un yang pertama bisa saja dia merofakkan bukan rofak tapi merofakkan jadi pensifatan itu merofakkan limut mari isim bomir yaudu yang kembali lilmanuti kepada manut yang disifatinya yang kembali terhadap yang disifati para ulama mengatakan saya jelaskan dulu jadi ini na'ad hakiki na'ad hakiki itu kalau di dalam majrum ini dalam ini emriti belum menjelaskan na'ad hakiki itu adalah anak tul ladhi yarfa'u domiron yaudu lilma'ud jadi na'ad hakiki itu adalah pensifatan yang dia merofakkan domir yang kembali kepada yang disifati kan agak ruwet ya makanya saya permuda tadi pengertiannya jadi kalau menurut imriti dalam nantam imriti yang disebut na'ad hakiki itu adalah adalah pensifatan yang merofakkan domir yang kembali kepada yang disifati apa maksudnya memang gak masih bingung maksudnya dalam imriti gini ketika kita ngomong al-gula mulfa'u bilu yang sifatnya mana al-fabil ya ini loh haris minggir minggir temannya gak kelihatan minggir loh kita suruh pulang pulang ya duduk makan nih dulu al-fabilu ini sifatnya sudah pakat pengertian yang saya sampaikan tadi sudah paham kan gampang kan jadi kalau natahiki berarti sifatnya mensifati isim sebelumnya kalau sababi sifatnya mensifati isim setelahnya tapi dalam pembahasannya sebenarnya lebih dalam dari itu jadi saya memberikan tadi itu mukoddimah saja ada yang lebih dalam dari itu makanya yang lebih dalam disebutkan dalam imriti roviun limut marin yaudu lilman ud jadi naat atau wasof dalam naat hakiki itu adalah pensifatan yang merofakkan isim bomir yang kembali kepada yang disifati merofakkan isim bomir yang kembali kepada yang disifati naat hakiki naat ada dua nah makan ya si ja'al gulamul faubil para ulama namun mengatakan alfaubil ini menyimpan 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 bomir yang kembali yang menyambungkan antara dirinya dengan gulam apa bomir yang disimpan oleh faubil ini takdirnya adalah al-gulamu huwal faubil makanya naat atau sifat dalam naat hakiki itu dia senantiasa rova tapi kalau naat sababi dia gak harus rova yang rova malah isim bohirnya bohirnya makanya jenis yang kedua tadi disebutkan naat yang pertama naat hakiki itu adalah rovi'un nimudmarin ya'udulil man'ud itu naat hakiki kalau naat sababi itu rovi'un awlimudhari rovi'un nimudhari yar fa'u isman bohir'un ya'udulil man'udhari berarti ya makanya disini rovi'un disini kenapa kok rovi'un padahal naat kan gak gak rova kadang kan macam-macam ya memang tapi sekarang kita bahas marfu'atul asma naat hakiki yang penjelasanku tahu penjelasan ini oh iya jadi naat hakiki ini kan sifat wang nahwu wang bayi nahwu itu ngomong al-fawilu ini menyimpan domir yang menyambungkan dia dengan kata sebelumnya apa domir yang tersimpan takdirnya adalah ua maka sebenarnya dia ini merofakkan isim domir yang tersimpan ini karena dia tidak terlihat yang muncul ya dia sendiri banyak ja'al gulamul fawilu makanya ini yang dimaksud itu anak tuh naat itu ada dua imma bisa jadi atau yang pertama ya berarti rovi'un yang merofakkan limud mari isim domir ya'udu yang mana isim domir ini kembali kepada man'ud ini namanya man'ud ini namanya naat bosoliani iki sifat iki mausuf bingung gak samir ya cari informasinya iya nanti di cari sendiri informasinya nah sekarang kalau naat sababi naat sababi itu dia merofakkan isim lohir jadi naat ini memberikan efek rovak kepada siapa? kepada isim lohirnya kalau saya tadi mengatakan bahwasannya kalau naat sababi itu adalah pensifatan yang mensifati isim setelahnya pensifatan mensifati isim isim setelahnya isim yang setelahnya inilah yang diistilahkan oleh para anlinahu dengan nama simbohir kenapa? karena dia kelihatan abuhu kan kelihatan iya kan? abuhu kan kelihatan telah datang diterjemahkan telah datang anak kecil yang utama bapaknya berarti yang memiliki sifat ini siapa? bapaknya atau anaknya? bapaknya anak kecil yang utama itu telah datang bapaknya gak mungkin orang Arab akan bingung dengan ngomongan tambahan soalnya itu bukan kaitan bahasa Arab itu kaitannya salah kecuali kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia kalau diawur tidak cocok misalnya kan gini dalam bahasa Indonesia ada dua kata pekerja ada kata kerja pasif ada kata kerja aktif kalau kata kerja aktif seperti memakan kalau kata kerja pasif dimakan kalau saya ngomong saya memakan nasi betul apa salah? betul kalau saya ngomong nasi dimakan saya betul apa salah? betul padahal kalau dalam bahasa Arab kalau pakai dimakan gak boleh ada saya ada kaedah yang berbeda tiap bahasa memiliki kaedah masing-masing kalau baru kalau saya dimakan nasi kalau nasi dimakan nanti harus disebutkan objeknya dulu baru subjek gimana? berarti itu sebutarnya itu ada titik ya jenru jah al-mulaw telah datang seorang anak yang utama bapaknya iya mengecoh mengecoh dia mirip badal tapi bukan badal nggak mungkin al-fadhil abun ketika hunya dihilangi hunya dihilangi wawalam kalau hunya dihilangi tapi gimana al-fadhil abun begitu bisa tidak jadi muktadda anak-anak kira malah pertama itu dia muktadda al-fadhil muktadda bukan dia bukan muktadda dia bukan muktadda al-fadhil al-fadhil kak utamo sopah abuhu bapaknya ulap jadi bukan ca'al gulamu setekah sopah al-gulamu bocah lanang al-fadhil utawi kak utawi kak utamo bukan utawi jadi ketika ikram dia pakai saya sempat juga agak bingung antara badal dengan atau sempat beberapa kali guru saya ngomong baca kok seperti ini kok dibaca sopoh kemudian saya tanyakan ternyata itu ada ngajar ternyata kalau isim bahir dibaca sopoh atau opoh rupani rupani rupamu bedainya kalau badal kalau badal itu tidak ada hubungannya dengan sifat jadi ketika datang abuhu ini abuhu ini memberikan penjelasan terhadap fadhil ini tapi kalau badal itu memberikan penjelasan terhadap al-gulam ganti ini ulam tapi kalau abuhu disini itu adalah sebagai isim bahir yang dirofakkan oleh sifat ini yang memiliki sifat ini kalau mau badal gini ja'al-gulamu abuhu al-fadhil ja'al-gulamu abuhu al-fadhil ja'al-gulamu al-gulamu bocah lanang abuhu rupani bapak ibocah al-fadhilu bukang ini kalau mau dibuat badal ya ja'al-gulamu abuhu al-fadhilu permainan kata kalau seperti ini kita bisa rob abuhu adalah badalnya ja'al-gulamu sudah datang al-gulamu anak kecil abuhu rupanya bapaknya al-fadhilu yang memiliki keutamaan kalau ini ketika itu al-fadhilu itu jadi sifat hakiki atau sabab hakiki contoh di Qur'an apa ya coba-coba cari di internet coba contoh di Qur'an ada gak ada gak ada gak contoh di Qur'an ini coba contoh di sini ada gak contoh na'ad sababi di Quran gimana ada disitu ini pembagian na'ad maka kemudian beliau menjelaskan fa'awwalul kismayni minhu atmi'i man'u'tahu min ashratin li'arba'i ini terlihat seperti membingungkan tapi insyaallah gampang fa'awwalul kismayni maka nomor satu dari dua pembagian awwalul kismayni jadi nomor satu dari dua bagian dua bagian apa? ya tadi na'ad hakiki sama na'ad sababi jadi yang pertama apa? na'ad hakiki berarti fa'awwalul kismayni minhu eh minan na'ati gitu maka disini artinya fa'awwalul kismayni maka kisim yang pertama minhu dari pembagian na'ad tadi berarti ini maksudnya adalah na'ad hakiki maka beliau mengatakan maksudnya maka na'ad hakiki itu atbi'i ikutkanlah ikutkanlah na'ad hakiki itu man'u'tahu kepada yang dina'ati kepada yang disifati dalam artian na'ad hakiki atau sifat ini itu mengikuti yang disifati seperti itu mengikuti yang disifati mengikuti dalam hal apa? min ashratin li arba'i mengikuti secara umum ada sepuluh secara khusus ada sempat apa maksudnya min ashratin li arba'i min ashratin li arba'i maksudnya gini silahkan dilihat di papan ini ada berapa? 4 kalau di total semuanya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 i'rob ada 3 rova' hoved nasob 3 4 5 6 7 8 9 10 jadi ikutkanlah min ashratin dari sepuluh ini pilih empat disini pilih satu disini pilih satu takgir atau taknif atau ya disini pilih satu mufrot takgir atau jama' disini pilih satu takrif atau takgir diamakrif atau nakgirah jadi pilih satu 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 dari sepuluh ini itu maksudnya adzbi'i man'utahu min ashratin li'arba' dari sepuluh ini untuk empat jenis contohnya ja'al gulam ulfadilu i'robnya ini apa? i'robnya rova' ini ikutkan rova' ini takgir taknif ini mudhakar ini ikutkan mudhakar alfadilu fadil ini gulam mudhakar pilih ini berarti sudah dua dua dari satu ini tiga empat lima dua dari lima gitu ya ifrot takginnya jamak ini mufrot apa jamak takginnya? mufrot maka ini juga ikut mufrot maka pilih satu lagi berarti tiga dari delapan kemudian terakhir takrif dan takgir kalau ini makrifah ini juga ikut makrifah kasih aliflam ini kasih laliflam maka pilih takrif takirnya dihapus maka sudah empat dari sepuluh sangat mengeluhkan gimana? oh gitu ya ini takrif itu maksudnya ya makrifah takir itu nagiro tazgir ya mudhakar karena tazgir ini masdar kalau mudhakar itu jadi 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 ini jadi apa namanya si komaful ini ada sifat hadha ismun mudhakar bukan hadha ismun tazgir bukan gitu jadi gak masalah tapi ini tazgir itu mudhakar mu'anad gitu ya ini frat itu mufrat tazgir ya mudhana jama' ya jama' takrif ya ma'rifan tankir akhirat baik itu maksudnya min asratin nyarbang ya baik kemudian di ini tadi yang sudah saya jelaskan dijelaskan lagi fi wahidin yang pertama fi wahidin dalam salah satu min aujuhil i'rabi dari wajah-wajah irob bentuk-bentuk irob aujuh itu bentuk-bentuk bentuk-bentuk irob berarti ya cuma rofak kofet sama nasob mana jazim iya ini kan kita bahas marfu'atul asma bukan marfu'atul af'al jadi kalau isim ya gak ada jazim makanya cuma tiga fi wahidin min aujuhil i'rabi pilih salah satu dari tiga bentuk-bentuk irob dari bentuk-bentuk irob min rof'in dari rofak au koflin atau kofet au intisobi atau nasob katha demikian pula min al-ifrodi wa tazkiri maka dan juga pilih salah satu dari ifrod atau tazkir wa tziddi makanya katha min al-ifrodi wa tziddi wa tazkir wa tziddi apa tziddi itu lawannya dituhuhada dituhuhada kalau dalam mufrodat itu kan ada apa namanya padan kata itu apa astagfirullah padan katanya mufrod buit bukan aksi padan kata muradif ada muradif ada did didduhada didduhada jadi maksudnya apa katha min al-ifrodi wa tazkiri demikian pula pilih salah satu dari ifrod dan lawannya tazkir dan lawannya ifrod lawannya apa lawannya ya taas teniah dan jamah gak perlu disebutkan al-ifrod dan lawannya lawannya ya taas teniah dan jamah wa tazkir tazkir wa tziddi dan lawannya jadi maknanya gini katha min al-ifrodi wa tziddi wa tazkiri wa tziddi gitu tapi diddinya sebut cuma sekali saja demikian pula orang merdeka itu dengan isyarat saya juga paham jadi pepatangan berkata sebetulnya lahurru bil isyarat ya paham kalau buddha itu baru dengan pukulan baru dia kerja orang merdeka itu dengan isyarat dia sudah paham kalau buddha itu dipukul baru kerja itu maksudnya wa tziddi jadi wa tziddi disini adalah kembali kepada ifrod dan tazkir wa katha katha min al-ifrodi wa tziddi wa tazkir wa tziddi ifrod dan lawannya tazkir dan lawannya kemudian wa ta'ri fi wa tziddi ini baru disebut bareng disebut dua wa ta'ri fi wa eh fi wahidin min al-ta'ri fi wa tziddi dan juga salah satu dipilih dari ta'rif atau tziddi intinya sudah seperti yang apa saya jelaskan tadi contohnya kakau lina ja'al gulamul fa'wilu wa ja'a ma'hunis watun hawamilu contohnya beliau membuat contoh contohnya ja'al hulamu al-fadilu maka al-fadilu disitu sudah jadi sifatnya wulam maka disitu hulam mufrod eh hulam rofa dia roh rofa hulamnya mufrod dia mufrod hulamnya mudhakar dia mudhakar hulamnya ta'rif ya ma'rifah fazilnya ikut dan contoh yang kedua waja'a ma'hu ma'ahu maksudnya dan datang ma'hu bersamanya niswatun para perempuan hawamilu yang hamil maka niswatun eropnya apa eropnya rohva ikut rohva hawamilu ifrod mufrod apa lawannya niswah jamak maka hawamil juga ikut jati jamak hawamil kan jamak jamaknya hamil hawamil bukan hamilat tapi yang hamil hamilun hamilun itu mu'anad fatimatu hamilun bukan hamilatun karena yang hamil cuma perempuan gak mungkin hamilah gak mungkin tapi intinya itu gawat na'at itu sama dari semua secara mudahnya secara ruwetnya seperti ini pelajari secara rinci jangan secara global kalau bisa kalau gak bisa global gak masalah niswatun ya sudah jamak ya jamak kemudian mudhakar mu'anad dia mu'anad maka hawamil hawamil itu mu'anad kemudian takarif apa tankir dia niswatun makarif apa nagiroh nagiroh hawamil juga nagiroh gak pakai jadi bukan niswatun al-hawamil baik ini baru na'at hakiki sekarang na'at sahbapnya yang agak sedikit jelimet wa thanial kismayni minhu afridi wa thanial kismayni dan thani yang kedua dari dua pembagian minhu dari pembagian na'at tadi minhu ya ini na'at ini balik ke sini maka yang kedua berarti na'at sahbapi sa'anil kismayni yang kedua dari dua pembagian minhu dari na'at tadi ya afridi mufrotkan buat mufrot wa'in dan meskipun jaroh ada atau terjadi atau terjadi al-man'udu man'udnya gairah mufradi bukan mufrot gairah mufradi bukan mufrot jadi gini kita sepakat bahwasannya na'at sahbapi itu adalah mensifati isim setelahnya kan gitu ya mensifati isim setelahnya kalau ngikut kaedah tadi kalau isim setelahnya itu jamak dia ikut jamak kan gitu tapi dalam kaedah na'at sahbapi kalau isim yang disifati itu jamak dia tetap mufrot itu maksudnya afridi wa'injarol man'udu gairah mufrot na'atnya tetap jadikan mufrot meskipun isim yang disifati yang diman'uti itu dia jamak atau musana dia tetap mufrot makanya disini saya tulis dia cuma mengikuti dalam irop takir taknis dan takrif takir tapi dalam mufrot dan bla 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 itu dia dia tetap mufrot apapun yang terjadi dia tetap mufrot gak mungkin jadi jamak atau musana itu maksudnya dan meskipun soalnya wajah alhu dan jadikan hu balik ke sani al-kismain jadi dan jadikan na'at sababi dan jadikan na'at sababi fitaknisi watadkiri pilihan taknis atau tadkir mutabikan itu sesuai lil mudhari sesuai mutabikan sesuai lil mudhari terhadap isim dohir al-madhkuri yang disebutkan jadi mufrot mudhan najam kalau sifatnya tetap mufrot meskipun yang disifati berupa-rupa dia jamak atau mu'anad dia tetap mufrot tapi kalau masalah mudhakar mu'anad dia harus sesuai dengan yang disifati kalau disini mudhakar ini juga harus mudhakar kalau disini mu'anad dia juga mu'anad misalkan misalkan kalau kita ganti umuh maka jahat jadi fadhil anak laki-laki mudhakar mu'anad mudhakar lah iya lah iya karena kenapa karena fadhil ini gak menisifati gulam ini kan gak menisifati ini kan menisifati isim setelahnya maka kalau isim setelahnya berupa mu'anad juga berupa mu'anad karena dia menisifati ini bukan ini makanya kalau ini diganti umuh maka dia fadhilatu ibu 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 pengen punya anak juga kalau mau jadi ibu 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 jadi sesuai dengan isim dohir yang disebutkan semangat ini isim dohir yang disebutkan misaluhu sekarang datang dengan contoh misaluhu contohnya misaluhu contohnya untuk yang nak sabapi contohnya kode ja'a kod sungguh ja'a telah datang hurratani hurratani dua perempuan merdeka hurratani musanna dari hurratun hurratun artinya perempuan merdeka kalau hurratani jadi dua perempuan merdeka muntolikun yang pergi siapa yang pergi zaujah humah suami dari keduanya maka muntolikun ya muntolikun tadi yang pergi ya zaujah humah suami dari keduanya muntolikun muntolikun ini adalah anak tapi dia anak sabapi kenapa karena dia mensifati hurratan apa zaujah humah zaujah humah yang pergi yang perempuan merdeka dua tadi atau suami keduanya suami keduanya yang pergi maka muntolikun zaujah humah muntolikun mufrut tapi yang disifati musan zaujah humah bukan muntolikuni zaujah humah bukan tapi muntolikun zaujah humah al-abdani yang keduanya adalah buddha disini ada ada ini beberapa atau sheikh yang mensarah secara video secara muhattara bukan tulisan meng-erob abdani ini bukan sifat tapi dia jadi badal karena sifat itu jarang dibuat dari isim jamit abad-dun tapi biasanya dibuat dari si wafail atau makhwul jadi abdani disini adalah di-erob badal boleh jadi abdani rupani rupani buddha rupani buddha suaminya buddha tapi istrinya perempuan merdeka istrinya perempuan merdeka namanya aja contoh sebenarnya secara hukum asal tidak boleh secara hukum asal tidak boleh kecuali ada persyaratan yang panjang disebutkan para bukohal boleh sama-sama buddha anaknya buddha boleh tapi dengan syarat yang panjang yang disebutkan dalam kitab kitab panjang nanti syarat baik kemudian wamislu dan contoh yang kedua contoh yang kedua wamislu ata wulamun juali lintar ya ata ini jaa ata ini jaa jaa jalilintar jaa ro'adu atta fe'il artinya jaa jadi mas ata ya mas jaa mislu ata jaa datang wulamun anak kecil sa'ilah sa'ilatun disini maksudnya sa'ilatun yang bertanya siapa zaujatuhu istri anak kecil tadi zaujatuhu sa'ilatun itu adalah na'ad sababi na'ad sababi mensifati mana mensifati wulam atau zaujatuhu zaujah jadi bukan mensifati wulam makanya dia sa'ilatun belum masih sampai zaujatuhu sabar 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 jadi sa'ilatun mensifati zaujatuhu maka ketika isim akhirnya tadi yang isim setelahnya itu mu'anath dia ikut mu'anath dia gak ikut isim sebelumnya karena gak ada hubungan andainiha tentang hutang perempuan tadi tentang hutang istrinya al muhtajilahu yang dibutuhkan oleh hulam tadi yang dibutuhkan oleh suaminya andainiha maka disini al muhtaj itu juga jadi sifat sifatnya mana dain sifatnya dain karena dain itu mudhakar muhtaj juga mudhakar mufrod ya mufrod tapi ini na'at na'at ha'giki yang na'at siapa bisa ilatun zaujatuhu apakah boleh? boleh iya boleh ya kalau sudah bisa membuat anak kalau gak bisa membuat anak meskipun belum balik selama dia sudah bisa kan ba'ah syaratnya kalau belum bisa buat anak mereka belum balik iya otomatis lah iya otomatis kaedah kaedah sudah beristri nikahnya sebelum balik nikahnya sebelum balik ya gak asah karena gak bisa kalau laki-lakinya iya gak asah karena dia belum bisa bikin tapi sudah umayis iya kalau dia gak ini itu nafkah itu gak bisa diganti kalau nafkah fisik kalau nafkah apa harta bisa diganti bapaknya gak apa-apa tapi kalau ini nafkah itu masak diganti bapaknya gak mungkin gak mungkin ngegek ngegek disana di rumah pulang dulu bau ini contohnya ini penjelasannya demikian Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala Allah Ta'ala Sayyidina Muhammadin Wa Al-Ali Wa Sabi Juma'in Subhanakallah Assalamuala Assalamuala selamat menikmati